Kemudian Pilatus menyuruh orang untuk mencambuk Yesus. Para prajurit membuat mahkota dari ranting berduri dan memasangnya di kepalanya. Lalu mereka memakaikan dia jubah ungu dan berkata padanya, Hidup Raja Orang Yahudi. Kemudian mereka menampari dia. Sekali lagi Pilatus keluar dan berkata kepada orang banyak. Dengar, aku membawanya ke hadapan kalian. Supaya kalian tahu aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukumnya. Lihat, inilah orang itu. Maka Yesus dibawa keluar mengenakan mahkota berduri dan jubah ungu. Salipkan dia! Ya, salipkan dia! Ya, salipkan dia! Salipkan dia! Kalau begitu, bawa saja. Dan salipkanlah dia. Aku tidak menemukan alasan untuk menghukumnya. Menurut hukum kami, ia harus dihukum mati. Sebab ia mengaku sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengarnya, ia jadi lebih takut lagi. Ia kembali ke istana dan bertanya kepada Yesus. Dari mana asalmu? Tapi Yesus tidak menjawab. Kau tidak mau bicara pada aku? Ingatlah, aku punya kuasa untuk membebaskanmu. Dan juga untuk menyalipkanmu. Engkau punya kuasa atasku. Hanya karena Tuhan memberikannya padamu. Maka orang yang menyerahkan aku kepadamu, dosanya lebih besar darimu. Ketika Pilatus mendengarnya, ia mencari cara untuk melepaskan Yesus. Jika kau melepaskannya, berarti kau bukanlah sahabat kaisar. Siapapun yang mengaku dirinya raja, maka dia adalah musuh bagi kaisar. Ketika Pilatus mendengarnya, ia membawa Yesus keluar, lalu duduk di kursi pengadilan di tempat bernama Lantai Batu. Dalam bahasa Ibrani namanya, Gabada. Waktu itu hampir pukul dua belas sehari sebelum pasca, Pilatus berkata pada mereka, inilah raja kalian. Bunuh dia. Bunuh. 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 Kalian ingin aku menyalipkan raja kalian? Satu-satunya raja yang kami miliki hanya Kaisar. Lalu Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalipkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah membawa Yesus pergi. Yesus keluar, memanggil salibnya, menuju tempat yang disebut sebagai tempat tengkorak. Dalam bahasa Yunani disebut Golgotha. Di sana mereka menyalipkannya. Mereka juga menyalipkan dua orang lainnya, masing-masing di kiri kanan. Yesus berada di tengah. Pilatus menyuruh orang memasang tulisan disalip. Yesus dari Nazaret, raja orang Yahudi. Itulah yang ditulisnya. Banyak orang membacanya sebab tempat di mana Yesus disalipkan tidak jauh dari kota. Tulisan itu dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Imam-imam kepala berkata kepada Pilatus, jangan tulis raja orang Yahudi, tapi tulislah. Orang ini berkata, aku raja orang Yahudi. Yang sudah aku tulis, tetap tertulis. Setelah para prajurit menyalipkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya dan membaginya menjadi empat, masing-masing mendapat satu bagian. Mereka juga mengambil jubah Yesus yang terbuat dari selai bahan tenunan tanpa sambungan jahitan. Para prajurit berkata satu sama lain, Jangan kita potong. Mari kita undi siapa yang boleh mendapatkannya. Ini terjadi supaya terlaksana yang tertulis di dalam Alkitab. Mereka membagi pakaianku di antara mereka dan mengundi jubahku. Dan itulah yang dilakukan para prajurit. Di dekat salib Yesus berdiri ibunya, saudari ibunya, Maria, istri Cleopas, dan Maria Magdalena. Yesus melihat ibunya dan murid yang sangat dikasihinya berdiri di situ. Dia putra ibu. Lalu dia berkata pada muridnya, Dia ibumu. Sejak itu, murid Yesus itu menerima ibu Yesus tinggal di rumahnya. Yesus tahu bahwa sekarang semuanya sudah selesai. Dan untuk menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, ia berkata, Aku haus. Di situ ada mangkuk berisi anggur yang asam. Sebuah bunga karang dicelupkan ke dalamnya dan ditancapkan pada sebatang bambu, lalu diulurkan ke bibir Yesus. Yesus minum anggur itu. Sudah selesai. Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan jiwanya. Para penguasa Yahudi meminta izin kepada Pilatus untuk mematahkan kaki orang-orang yang disalibkan itu dan menurunkan jenazah mereka dari kayu salib. Mereka memintanya karena saat itu hari kumat. Mereka tidak ingin jenazah-jenazah itu tergantung di kayu salib pada hari Sabbat, apalagi Sabbat kali ini adalah perayaan khusus. Maka para prajurit mematahkan lebih dulu kaki orang pertama, kemudian orang kedua yang disalibkan bersama Yesus. Ketika mereka sampai kepada Yesus, mereka melihat ia sudah meninggal. Jadi mereka tidak mematahkan kakinya. Tapi salah satu prajurit manusuk lambung Yesus dengan tombak. Dan segera darah dan air keluar. Orang yang melihat kejadian tersebut memberitakannya, supaya kalian juga percaya. Kesaksiannya itu benar, dan ia tahu bahwa yang dikatakannya benar. Ini terjadi supaya Alkitab digenapi. Tidak satu pun tulangnya akan dipatahkan.